Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudara kesemuanya Berbicara mengenai batu mustika merah delima Ini sangat enak, sangat asik Jika kita perbincangkan, kita bahas Nah pada video kali ini Saya ingin membahas mengenai mustika merah delima Di sisi sebuah mustika yang sangat langka Kenapa batu mustika merah delima disebut batu mustika yang langka? Karena apa? Batu mustika merah delima merupakan batu yang spesial Dikatakan dalam presentase ya 90% mustika merah delima yang ada di Indonesia adalah palsu 10% hanya orang terpilih, hanya orang yang memang memiliki Dan dia diam saja Tidak mengomong bahwa saya punya mustika merah delima Itu mustika merah delima yang asli Membedakannya bagaimana? Bukan karena tes, bukan karena uji coba Rambut disilat tidak putus, itu trik Golok digores ke tangan, itu trik Ada ilmunya di situ Jadi jangan pernah gumunan, ojong gumunan dari Wong Mustika merah delima yang asli akan menunjukkan manfaatnya ketika Ada kejadian yang nyata dan dibutuhkan di situ Bukan karena ada kejadian yang diada-adakan Yang diadakan semacam itu Untuk uji coba, untuk tes, itu tidak akan ada manfaatnya Saya yakin itu adalah palsu Begitu Nah, saya sendiri sudah kurang lebih 3 tahun Lebih dari 3 tahun, saya sudah tidak memiliki mustika merah delima Kenapa? Memang mencarinya sangat susah Kenapa disebut langkah? Karena tadi susah sekali Ya, susah sekali didapatkan Ya, jadi untuk mustika merah delima memang sangat susah Ya, dari segi energinya, manfaatnya Cara mendapatkannya, ini spesial semuanya Makanya kok langkah Nah, ada pertanyaan Bagus Nah, saya punya mustika merah delima di rumah Ini asli atau tidak? Saya tidak bisa menjawabnya Saya serahkan kepada Anda Silahkan tes menggunakan tata cara yang saya ajarkan Bisa dicoba di rumah sekarang juga Silahkan dites Kalau memang asli, maka akan ada reaksinya Jadi, saran saya Silahkan tutup mulut Jangan keluar-keluar Saya punya mustika merah delima asli Saya punya delimu asli Itu bukan pusaka Ya Orang yang memiliki mustika merah delima yang asli Tidak akan pernah gembar-gembar Ya Semacam itu, saudaraku semuanya Kemudian Jika ada fenomena Mustika merah delima Tesnya dimasukkan ke dalam air Yang ada gelasnya Begitu ya Kemudian gelasnya tembus Tujuh-tujuhnya Nyala warna merah Nah, ini ada Ada tata caranya Ya, ada Ada triknya Jadi, jangan Jangan Takjub Kalau melihat hal itu Itu hanya mainan belakang Tes mustika merah delima Dari manfaatnya Bukan dari tes Oh, ini caranya begini Tidak ada semacam itu Ya Ini mungkin Jangan sedikit dari saya Semoga bermanfaat Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati